Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Selamet Garut, Jawa Parat terbakar pada minggu siang. Tidak ada korban dalam musibah tersebut. Akan tetapi untuk sementara rumah sakit ditutup karena sejumlah fasilitas dan peralatan ludes terbakar. Video amatir merekam saat kebakaran terjadi di area RSUD Dr. Selamet Garut. Kebakaran di daerah rumah sakit milik pemerintah itu membuat panik pasien dan pengunjung yang ruangannya dekat dengan lokasi kebakaran. Untuk menghindari adanya korban, petugas rumah sakit segera menyevakuasi pasien ke ruangan yang jauh dari titik kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar jam 12 siang. Asal api terlihat dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai godang logistik dan kemudian menyebar ke ruangan lainnya. Puluhan petugas damkar dengan 8 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Lokasi kebakaran yang berada di pinggir jalan membuat petugas pemadam tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemadaman. Saya katanya ke ruangan logistik, saya juga belum tahu persis berapa yang terbakar. Kebar kita semua, alamatnya kita kerahkan ke sini. Yang di Mako, 5 kendaraan kita kerahkan ke sini. Di-backup yang dari si Kajang, di-backup dari Leles, dan dari Bipangan. Di penelitian sekitar 8 unit. Akibat dampak kebakaran RSUD, Dr. Selamat Garut untuk sementara ditutup. Pihak rumah sakit sedang melakukan perhitungan barang-barang yang terbakar dan secepatnya akan memulihkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tetapi sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Gadut, Jawa Barat, Iri Solihin, AY News, melaporkan.